dikit Ya udah mahiannya ia ditemen saya sendiri dikit kamu tidak patah, hidup tau kamu patah, saya banteng dikit ayo 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 ya pak sepet jangan pak jangan pak jangan pak jangan pak pak saya tau dia dulu salah pak tapi jangan digitukan pak dia udah sakit pasal ini pak saya tau mungkin dia dulu salah dia hilang Pak dulu Pak tapi jangan dikasar seperti itu Pak oke 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 tunjukkan orang lain saya sama dia masih punya urusan masih punya utang lu masih kecampur dia lalu padahal ngapain nanti semua sampai kapankun gue nggak akan kasih tau pati gimana ngomong Pak tolong dong Pak tolong kita tanya baik-baik Pak tolong di mana Ibu Wati bagaimanapun juga ini suaminya saya tahu Bapak mau bantuin Wati saya tahu Kak kasihan sama Wati tapi tolong dengerin kita dulu Pak ini Pak Astan udah taubat Pak dia mau minta maaf sama Ibu Wati Pak tolong saya Pak tolong saya untung menemukan saya dengan wakil untung ada di depan orang lu lu enggak lu aduh belum ingin pergi deh pergi pergi lu Pak Bapak Bapak udah eh lu ngapain itu lu tapi apa yang terjadi dia nggak peduli Rustamini nggak peduli Rustamini ngusir kita semuanya bahkan ngedorong klien kita Pak sebentar Bapak tolong kasih penjelasan sebentar aja Pak iya sekarang Ibu Wati nya dimana Pak kasihan kemana saya harus mencari lagi ini namanya sahabat mungkin dia sakit hati Pak ya harus sabar aja namanya Bapak berusaha kan namanya Bapak nyari kembang Bapak kan mau minta maaf minta maaf minta maaf seseorang itu nggak gampang Pak kalau orang itu nggak mau maafkan ya Bapak harus terima ini sepertinya Rustam tahu sesuatu cuma dia nggak mau cerita karena mungkin dia sakit hati sama Asnan makanya gue minta tolong sama tim coba intai intai jok intai jok ya kalau dia pergi gimana ikutin jangan sampai hilang kita berusaha aja yang pasti Bapak itu tahu deh kayaknya kita ke mobil aja yuk jok lantar lantai disini jok ya siap jok ya kurang lebih jam 6 atau jam 7 malam jok mengasih tahu ini Rustam mau keluar Rustam mau keluar kenapa Joko udah dapet informasi Joko ya kalau ini Bapak ini sebentar lagi bakal motong mobil yang di depan kita nih motong mobil depan kita ini maksudnya ini kan gue di depan gang nih jok gue kan di depan gang nih dia pasti lewat-lewat situ ya iya udah-udah gue tunggu depan sini berarti ya begitu Joko selesai telepon ngasih tahu Rustam ini keluar naik motor kita ikutin dia disini kita ikutin dia pelan-pelan jaga jarak jangan sampai tahu akhirnya dia ini menuju ke sebuah tempat dan ternyata itu adalah panti asli hah emang ini panti pak itu dia masuk loh itu dia masuk loh itu nombor sama siapa di itu Bapak kenal gak sama ibu-ibu itu saya gak tenang Pak ayo Pak ayo Pak hati-hati Pak ayo kita turun dari mobil kita samperin mereka ini kaget Rustam disitu Assalamualaikum 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 lu siapa saya Mandala Pak lu siapa saya Mandala Pak gua gak tahu lu Mandala lu siapa saya juga oh gua gak tahu lu Mandala saya cuma bantuin disini pak kaget Rustam disitu ngapain kalian datang kesini marah-marah lagi maki-maki kita disitu gua gak tahu lu gak bisa lu ya Pak 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 ibu saya minta tolong lu ganggu-ganggu disini sih kita gak mau ganggu ibu ibu-ibu ini Pak Astan ibu yang ringgar istrinya ibu Wati ibu Wati ibu Wati iya ibu tolong katanya dibesarkan disini juga sama Pak Rustam juga gua temennya juga gua gua temen gua dia ini sudah menyanyiakan Wati sekarang dia tolbat bro saya gak bohong dia tolbat dia mau minta maaf sama istrinya itu gusit itu kamu gak tahu apa-apa eh kamu gak usah itu campur kamu gak usah itu campur kamu gak usah itu kepemukan eh Pak eh Pak gua temen gua ibu tolong ditengahin dulu bacanya ibu tolong ibu kita gak minta bohong pak disini kalau kita bohong buat apa coba kita juga gak nyari untung disini kita itu niat bantuin mungkin dulu dia salah dulu dia kilaf ibu tapi sekarang dia janji mau berubah Bapak bener dia minta maaf buat itu dia masih suaminya Masah, Bu. Berarti jadi suaminya Wati. Iya, ibu. Yang dulu pernah tinggal di sini, ibu. Udah, ibu. Ibu, nggak usah tahu lah. Udah, Bu. Wati sudah sakit hati, Bu, kalau kenal temannya lagi. Ibu kan tahu. Saya dengan dia, dengan Wati, itu satu besarnya, Bu. Dibasarkan di sini, hidup di sini. Ibu tahu lah, pasti masalahnya. Saya sudah menganggap Wati sebagai saudara. Iya, saya tahu, Pak. Tapi saya ini demi anak saya, Pak. Kenapa lu baru sekarang, Cahati? Kemana delapan tahun lu? Pak. Kalau saya tahu istri saya hamil, saya tidak akan meninggalkan dia, Pak. Nah, kenapa, Cahati? Kok kamu tinggalkan waktu itu? Kan saya sudah bilang, saya tidak tahu kalau istri saya hamil. Nah, nggak mungkin itu. Pasti kamu tahu. Saya tahu hidup kamu sama siapa. Saya tahu kamu sama siapa. Saya tahu kamu sama siapa. Berhubungan tentang siapa. Kumpah, Cahati. Yang menentukan adalah Wati, Pak dan Pak Aslan sendiri. Ya, mereka ini kan masih suami istri, Pak. Kita tidak boleh memaksakan, memisahkan. Benar, Kak, Ibu? Itu dosa, Pak. Tidak boleh, Pak. Pak, selamat mencuk. Tolong bantu saya, Pak, untuk ketemu dengan istri saya, Pak. Saya sangat merindukannya, Pak. Lu kemana 8 tahun? Lu tahu. Si Wati. Lahiran. Gue yang ngunuh, Cuy. Gue yang biayain. Gue yang besarin anak-anaknya. Lu kemana? Pakai ini dan pakai ini. Lu tahu nggak? Pak! Sobat, gue nggak mau kasih tahu Wati di mana sekarang. Gue juga nggak mau tahu. Lu mau ketemu Wati atau nggak mau ketemu Wati. Wati udah nggak butuh. Belum. Pak, tolong, Pak. Pengurus di sana. Kasian ngeliat Asnan ini memohon sama Rustam. Akhirnya ibu pengurus jahisan itu ngajakin kita untuk ketemu sama Wati. Di sini buat tempat. Masya Allah. Di situ Asnan kaget ngeliat istrinya ada di depan dia. Dia pengen minta maaf sama istrinya. Dia pengen bersujud di kaki istrinya. Nanti ya. Hati. Maafin, saya. Hati. Tak mau jalan maaf ya. Tak mau jalan maaf ya. Biar aku yang pengerti. Hati terlantih. Terus yang tinggal di sini siapa, Pak? Saudaranya. Saudaranya siapa namanya? Saudaranya Paslamat. Itu mantunya, Mat. Iya. Mantunya. Suaminya dari Kartika. Yaudah, kita coba ke sana aja. Di mana, Pak? Ini lurus. Lurus. Itu antara belok kiri. Itu ada kanak sapi. Oh, paslamat. Di kanak sapi ya? Berarti ya. Terima kasih, Pak. Begitu ketemu sama Selamat. Ini kita berharap Selamat. Ini orangnya baik bantuin kita. Visi Paslamat. Pak, saya ngomong sebentar, Pak. Visi, Pak. Sebentar aja, Pak. Pak, masih ingat sama Pak Asnan. Saya, Asnan, Pak. Pak, ingatkan, Pak. Masih ingatkan, Pak. Masih ingatkan, Pak. Saat. Tiba-tiba kita disuruh pergi dan gak lama dateng seorang perempuan. Pak, kasih tau Pak. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak, Pak. Masih ingatkan, Pak. Masih ingatkan. Ibu sabar, Pak. Ibu sudah mati. Ibu sudah tabrak bosan. Ibu tabrakkan. Ibu meninggal. Semuanya cara-cara kamu. Kita gak dapat apa-apa di sini. Cuma kita dikasih tahu, kalau terakhir istrinya ini waktu memelahirkan pendarahan. Dia ke tempat bidan yang ada dekat di sini. Dia sungguh-sungguh, Mbak. Sekarang dia mau minta maaf, Mbak. Dia mau tahan keempat, Mbak. Dia sungguh-sungguh, Mbak. Dia hantar di klinik Manda, Mbak. Kebidahan mana, Mbak? Waktu itu mau dibawanya, Mbak. Mau dibawa kebidahan mana, Mbak? Klinik yang di depan. Yang di depan sini? Mas, tolong hantar saya ke sana, Mas. Saya ceritahu di sana, Mas. Barkan sana! Barkan kamu! Barkan! Akhirnya kita menuju ke tempat bidan itu. Pas sampai ke tempat bidan itu, kita tanya di situ sama pegawainya. Ya, Mas. Ya, mas. Ya, belum mau nanya, Ibu. Kita tuh mau nanya pasien dulu yang melahirkan di sini, namanya Ibu Wadi Sri Ningsih. Ya, katanya waktu itu dirawat di sini. Sudah berapa tahun, Mas? Sudah lama, Pak, udah tujuh tahun, iya. Aku minta maaf, Mas, ya. Karena kan pasien di sini banyak, namawati juga banyak. Kita minta waktu, Mas, untuk lihat data-data. Ini adik pokoknya, sebut ini kalau lopon masih inget-inget. Aikah, coba saya lihat. Tolong bantu saya, Bu. Saya mau nyari istri saya, Bu. Ini suaminya, Ibu. Ya, udah lama gak ketemu sama istrinya. Sudah tujuh tahun itu. Gak ada kabar. Maman kata siapa, Pak? Istri, Pak? Wadi Sri Ningsih. Wadi Sri Ningsih. Ibu, coba coba. Lihat datanya, Bu. Ya, kita waktu sebentar. Ya, ya. Kita tungguin, Pak. Nah, setelah mereka cari datanya, karena waktunya tujuh atau delapan tahun yang lalu, lumayan cukup lama, akhirnya kita dapetin datanya. Lihat ketemu, Ibu. Ini ketemu data Ibu Sriwati. Apa? Saya masih ingat, Pak. Tujuh tahun yang lalu, ada perempuan di bawah kemari dengan kondisi benar-benar pendarahan yang hebat. Oh, pendarahan. Benar itu pendaran? Iya. Habis melahirkan itu, terus bagaimana kondisinya, Ibu? Istri-istrinya? Istrinya gimana kondisinya, Ibu? Pendarahan banyak itu bagaimana? Terus gimana, Ibu? Bayinya selamat gak, Ibu? Bayinya, Ibu? Bagaimana, Ibu? Selamat. Oh, selamat. Alhamdulillah, Pak. Selamat, Pak. Laki-laki atau perempuan, Ibu bayinya, Ibu? Laki-laki, paham-pahinya, Alhamdulillah. Bapak punya anak, Pak. Banyak Ibu, gimana, Pak? Setelah kita rawat, kalau mulai, bayi bayi. Oh, ibu bayi juga, Mbak? Lagi, Pak Tanah dibawa pulang dengan Pak Rustomi lagi. Dibawa pulang sama Pak Rustom? Kok dibawa pulang Pak Rustom, Ibu? Ini kan suaminya. Makanya saya gak tahu, Ibu bapak bilang suaminya. Ini ada alamatnya, Pak Rustomi. Maaf, Ibu, ada alamatnya, Ibu ya? Di Sawangan, ya? Sawangan Depok, ya? Iya. Jalan... Iya, Pak, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, jalan Jemur Sari Indah, Sawangan Depok. Kita kesana aja, Pak, ya? Iya, iya, iya. Udah, udah, cepetan, cepetan. Di foto aja, alamatnya. Ya, makasih, Ibu ya? Ibu, terima kasih, Ibu ya? Sumpah, sabar. Eh, Pak. Akhirnya dapat alamatnya Debbie Dan itu, kita menuju ke tempatnya Rustam. Gak sampai di rumahnya Rustam, kita ketok pintunya. Assalamualaikum. 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 Komisi, Pak. Maaf, aku beranggung. Maaf, siapa ini? Pak Jarian TV, Pak. Halo, maaf. Dengan Pak siapa ini? Saya ngantuk Rustam, Pak. Oh, Pak Rustam. Pak, kita bisa ngopor sebentar, Pak Rustam. Iya, Pak, boleh. Sebentar, Pak. Ini ada apa, ya? Ya, gini Pak Rustam, kita mau nanya. Iya. Ya, Bapak, Rustam ini kenal sama Ibu Wati, istri Aning sih, yang dulu melahirkan di klinik, Pak. Ada apa dengan Wati, ya? Enggak, sih. Saya mau tanya. Bapak kenal sama... Bapak kenal sama...